. Rumah nenek pegisetiawan kasus Vina Cirebon di desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, ternyata pernah didatangi polisi pada tahun 2016, dua hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016, hal ini terungkap dalam keterangan kuasa hukum Pegi, Sugiyanti Iryani, pada Kamis, 23 Mei 2024. Menurut Sugiyanti, saat itu polisi membawa dua motor milik keluarga Pegi, yakni milik Pegi dan adik dari ibunya, setelah membawa motor tersebut, kasusnya seolah tenggelam dan sampai saat ini, motor-motor tersebut masih berada di kantor polisi. Kami belum tahu apakah motor itu dijadikan barang bukti atau tidak usai penangkapan Pegi, ucapnya, Sugiyanti mengungkapkan kekecewaannya karena penggeledahan kembali dilakukan tanpa pemberitahuan kepadanya sebagai kuasa hukum. Dimana, saat ia sedang mendampingi Pegi di Polda Jabar untuk berita acara pemeriksaan, BAP, Sugiyanti juga mempertanyakan alasan penghentian sementara proses penyelidikan terhadap Pegi pada tahun 2016. Padahal penggeledahan rumah sudah dilakukan dan Pegi sudah diberitahukan berada di Bandung, Sugiyanti menegaskan, bahwa Pegi tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan tersebut, karena pada tahun 2016, Pegi sudah berada di Bandung sejak Juli hingga Desember 2016, ia juga menyatakan terdapat kejanggalan dalam data DPO. Daftar pencarian orang, yang dirilis oleh polisi, di DPO yang dirilis polisi, usia tertulis 31 tahun, rambut ikal dan tinggi 160 cm serta alamat di Banjarwangunan. Sementara Pegi tinggal di Kepongpongan dan usianya sekarang 27 tahun, ujarnya, penangkapan Pegi saat ini disangkakan juga sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki, seperti delapan terpidana lainnya. Seperti diketahui, Pegi setiawan ditangkap oleh Dirkrimumpolda Jabar pada Selasa, 21 Mei 2024. Malam di Bandung, informasi yang diterima, Pegi saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Ada kejanggalan atau seperti apa bisa diceritakan? Kemarin, pas penggeladaan yang hari kemarin, saya kecewa. Karena saya sebagai kuasa hukum tidak diberitahu. Sementara saya kan sedang ada di Polda, sedang mendampingi Pegi untuk BAP gitu. Dan itu pun kita baru bisa BAP jam 8 malam. Padahal saya jam 9 pagi sudah ada di sana. Udah di kasus ini, kejanggalan apa yang ibu temukan? Satu, kejanggalannya pada saat 2016, Pegi waktu digerbang rumahnya, Pegi tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbegan, dan sudah diberitahukan bahwa Pegi itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja. Menangkap seorang Pegi itu tidak susah. Sampai 8 tahun ini? Kenapa harus menunggu sampai 8 tahun ini? Begitu viral, beberapa hari kemudian langsung bisa tertangkap. Padahal sih 2016 juga mungkin bisa saja. Bu, seberapa yakin kalau Pegi ini bukan pelaku dari kasus dinari? Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Pegi bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dari, dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, bu. Saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Pegi, anak dari pembantu rumah tangga saya yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Kenal gak sih, bu, si Pegi sama si Eki korban itu? Tidak, dia mengatakan tidak. Kemarin pun saat dipolda, kamu benar gak kenal sama Eki? Bu, kemarin saat pendampingan Eki berarti itu dari BAP, bu? Sudah. Dari pihak kepolisian itu dasar menangkap Eki itu apa sih, bu? Mereka bilang karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara pegang sih yang jadi pongpongan, usianya juga 27 tahun.